Apalagi orang tua saya juga sakit juga kan, sakit orang tua saya pak, gak bisa jalan, kita kalau mau bantu juga sangat sulit kan, gak bisa membantu, makanya ada bantuan begini ya, kadang kita ketolong juga ya pak ya, bisa buat bantu-bantu, makan per hari juga, ya bisa buat nyambung lah, kadang kerja juga gak ngerasain gaji, gak ngerasain gaji pak kadang, kadang kita lagi gak ada duit kan kita pinta gitu, buat jangka seminggu, jadi kadang sebulan puluh itu udah gak ngerasain gaji, udah, minta ambil seminggu sekali kita buat pakaat. Khususnya buat kayak saya, para ojol atau ojek online itu sangat-sangat susah untuk mencari mata pencarian, yang kedua apalagi kalau saya orangnya sih giat bekerja Untuk mencari informasi, luongan kerja, tapi sampai detik ini hari, sampai sekarang kami belum mendapatkan. Susah lah kalau ibaratnya ekonomi kami bener-bener setiap hari juga, susah kami sebagai tukang ojek juga merasakan dampaknya, berkurang sekali pak penghasilan kami, karena mungkin mereka juga ada yang udah gak kerja juga, ada yang usahanya juga bulung tikar juga, ya karena memang ojek ojek sini ya, memang penumpangnya ya, cuma dari komplek ini aja, gak ada penumpang dari mana-mana lagi. Kalau isteri di rumah, isteri emang-emang ibu rumah tangga aja lah kalau isteri lah, alhamdulillah anak saya sih kerja, cuma emang ada dampaknya juga, sekarang ini lagi di rumah kan sementara, makanya saya juga bingung pak dengan tanggalan ini, bingung, tapi alhamdulillah kita berterima kasih sekali pak, yang ada bantuan ini pak. Bersama, kita peduli kepada lingkungan sekitar kita yang terdampak pandemi COVID-19. Masyarakat kecil dan juga warga yang berprofesi sebagai pekerja harian lepas, menjadi perhatian khusus bagi tim peduli sesama untuk menyalurkan setiap bantuan. Dan melalui donasi yang telah terkumpul, peduli sesama terus memberikan dukungan dengan tetap menyalurkan bantuan paket sembako, nasi siap saji, dan dana tunai. Menjaga protokol kesehatan saat pembagian paket sembako pun menjadi perhatian serius. Jaga jarak diperketat untuk menghindari adanya kerumunan warga yang tidak diinginkan. Di minggu ini, tim peduli sesama telah menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga yang berada di wilayah Dadap Tangerang dan Bantar Gebang, Bekasi. Pemberian 600 paket masih siap saji, dan 57 bantuan dana tunai juga telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Total bantuan yang telah disalurkan hingga di minggu ke-47 sebanyak 4.172 APD yang disalurkan ke rumah sakit dan puskesmas, 15.823 paket makanan siap saji beserta sarung, lotion anti nyamuk, dan masker, 33.585 paket sembako, dan bantuan dana tunai kepada 2028 kepala keluarga yang membutuhkan. Bantuan telah disalurkan ke lebih dari 138 titik lokasi di seluruh Indonesia. Bagi bapak ibu saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening, BCA, BNI, BRI, Mandiri, Paypal, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya. Atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Tetaplah berdoa, tetaplah berjuang, karena Tuhan tahu kapan kita siap menerimanya. Terima kasih kepada para donatur yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Helping people live a better life. Terima kasih telah menonton!